Musik Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional FIFA Yoga Mauladi berharap agar Presiden Jokowi tetap berkiprah untuk Indonesia selepas menjabat sebagai Presiden pada 2024 mendatang. Yoga menyarankan agar Jokowi mendirikan yayasan sebagai kontribusi memajukan bangsa Indonesia yang disebut Jokowi Institute. Ia menilai, keberadaan yayasan ini diperlukan untuk membantu peningkatan kinerja pemerintah ke depannya lewat partisipasi dan kekuatan civil society. Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa dirinya akan kembali ke Solo sebagai warga biasa setelah masa jabatannya berakhir pada 2024. Jokowi mengaku akan aktif di sektor lingkungan hidup dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih hijau. Terkait hal ini, Yoga menyambut baik jika Jokowi hendak aktif di sektor lingkungan. Hal ini juga disebut sebagai bentuk pengabdian yang bermanfaat bagi pembangunan nasional. Pasalnya, persoalan lingkungan, climate change, dan konservasi telah menjadi faktor penting bagi seluruh negara di dunia. Selain itu, keaktifan Jokowi disebut akan membawa manfaat bagi program pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati Indonesia. Sebab, Jokowi mempunyai jaringan, unsur ketokohan, serta kolega internasional yang luas yang dapat membawa manfaat bagi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!